Halo teman-teman, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan aku Rika Di video kali ini aku akan membuat tas rajut Contoh seperti yang ada di thumbnail Ada pun alat dan bahannya sebagai berikut Di sini aku sudah menyiapkan 2 gulung benang dengan warna yang berbeda Kita menggunakan benang polycherry unit juga Ukuran D18 Bisa menggunakan HP nomor 3 dan 4 Kemudian ada kore api Gunting, jarum tapestry Dan kita nanti akan menggunakan HP yang nomor 3 Bagi teman-teman yang penasaran Aku beli alat dan bahannya di mana Linknya sudah aku cantumkan Di bagian kolom deskripsi ya Langsung saja ke videonya Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian Supaya teman kalian tahu Apa yang kalian tonton Langsung saja Kita awali membuat slipknot Setelah itu membuat 52 rantai 46, 47, 48, 49, 50 51, 52 Di sini kita sudah membuat 52 rantai Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek Nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 4 Setelah selesai dengan kelipatan 4 Jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai Jadi total rantai yang kita buat Jadi total rantai yang kita buat ada 53 rantai Setelah itu di lubang rantai kedua Dari hak pen kita isi dengan SC Di setiap lubang Lakukan cara yang sama Sampai di bagian ujung rantai Setelah sampai di ujung rantai Kita membuat 1 rantai Kemudian kita balik Lanjut membuat SC bolak-balik Sebanyak 12 baris Atau sesuai dengan kelipatan 4 Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Di sini kita sudah membuat alas Jadinya seperti ini Sudah sampai di baris ke-12 akhir Saatnya kita membuat fondasi yang pertama Tapi sebelum itu Jika teman-teman ingin lebih lebar lagi Atau kurang lebar Nanti bisa ditambah atau dikurangi Dengan kelipatan 4 Untuk SC bolak-baliknya ya Nah sekarang langsung saja Di sini kita membuat fondasi yang pertama Seperti biasa Di setiap lubang tepi alas Masing-masing kita isi dengan 2 SC Atau membuat increase Nah langsung saja Untuk lubang tepi alas yang ini Kita isi terakhir Masuk di lubang selanjutnya Membuat SC Di setiap lubang Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama Kita isi dengan 2 SC Lanjut Membuat SC di setiap lubang Lakukan cara yang sama memutar Jangan lupa Di setiap lubang tepi alas Selalu kita isi dengan 2 SC Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir Kita isi dengan 2 SC Untuk alas dan fondasi yang pertama Jadinya seperti ini Sekarang kita masuk ke fondasi yang kedua Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya fondasi yang pertama ini Sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum Jika belum genap dengan kelipatan 4 Nanti bisa kita ulangi lagi Untuk membuat fondasi yang pertama Dan tadi juga sudah sekalian aku hitung Totalnya ada 128 SC Jika dibagi 4 sudah genap Tidak ada sisa Sekarang kita langsung saja Membuat SC di setiap lubang Untuk fondasi yang kedua Langsung saja Terima kasih telah menonton Lakukan cara yang sama Memutar Kita nanti bertemu di fondasi kedua akhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di fondasi kedua akhir Jadinya seperti ini Untuk alas dan fondasi Sekarang kita masuk Membuat SC di setiap lubang Nah ini termasuk di fondasi yang ketiga ya Caranya sama seperti fondasi yang kedua Kita tinggal membuat SC memutar Lakukan cara yang sama Kita nanti bertemu di fondasi ketiga akhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Setelah selesai di fondasi ketiga akhir Saatnya kita langsung masuk ke motif Kita slip stitch Di lubang yang awal Kemudian membuat Tiga rantai Kita anggap sebagai DC Setelah itu Kita membuat DC memutar Di setiap lubang Kita isi dengan Satu DC Seperti ini Lakukan cara yang sama Memutar Kita nanti bertemu di awalan tiga rantai Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di DC yang terakhir Kita tahan dulu Di sini kita akan ganti benang Kemudian kita slip stitch Di tiga rantai yang awal Seperti ini Untuk di baris yang pertama Kita masuk di baris selanjutnya Membuat satu rantai Masuk di lubang yang sama Membuat SC Kemudian kita membuat front post Triple crochet Di fondasi yang ketiga Kita hitung dari Tiga rantai yang awal Satu, dua, tiga, empat Yang sejajar dengan DC keempat Di SC yang bawah Masuk di lubang front post Membuat front post Triple crochet Kemudian Kita skip satu lubang Membuat Membuat Tiga SC Membuat front post Triple crochet Kita skip Satu lubang Yang ini Kemudian Kita masuk di SC Keempat Di fondasi ketiga Masuk di bagian Lubang front post Membuat Triple crochet Jangan lupa Kita skip satu lubang Membuat Tiga SC Membuat Triple crochet Masuk di SC Keempat Di fondasi ketiga Bagian front post Kemudian Skip satu lubang Membuat SC Di setiap lubang Sampai terkumpul Tiga SC Seperti ini Lakukan Cara yang sama Memutar Kita nanti Bertemu di SC yang awal Ini akan Aku lanjutkan Terlebih dahulu Sampai terlebih dahulu Sampai terlebih dahulu SC yang terakhir Di sini kita tinggal Membuat Dua SC Karena Yang awal tadi Kita sudah membuat Satu SC Kemudian Langsung saja Di SC yang awal Kita slip stitch Kemudian Membuat Tiga rantai Lanjut Di setiap Lubang Kita isi Dengan Satu DC Jadi Kita membuat DC memutar Seperti ini Lakukan Cara yang sama Kita nanti Bertemu di Awalan Tiga rantai Ini akan Aku lanjutkan Terlebih dahulu Sudah sampai Di DC terakhir Di sini kita Tahan dulu Kita akan Ganti benang Dengan warna Yang satunya Kemudian Kita slip stitch Di lubang Tiga rantai Seperti ini Kemudian Kita slip stitch Di lubang SC selanjutnya Membuat Satu rantai Masuk Di lubang Yang sama Membuat SC Seperti ini Di setiap lubang Kita membuat SC Sampai Terkumpul Tiga SC Kemudian Kita membuat Triple Croce Di bagian Triple Croce Yang bawah Ini Seperti ini Kemudian Skip Satu lubang Kita membuat Tiga SC Kemudian Membuat Triple Croce Di bagian Yang bawah Membuat Front post Triple Croce Di bagian Ini Skip Satu lubang Membuat Tiga SC Nah Untuk motif Yang dihasilkan Jadinya Seperti ini Lakukan Cara yang Sama Memutar Sampai Di SC Yang awal Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di SC Yang awal Kita Slip Stitch Untuk Motif Yang dihasilkan Jadinya Seperti ini Sekarang Kita lanjut Di motif Selanjutnya Membuat Tiga Rantai Kemudian Lanjut Di setiap Lubang Kita isi Dengan Satu DC Seperti ini Lakukan Cara yang Sama Memutar Kita nanti Bertemu Di Tiga Rantai Yang awal Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di DC Terakhir Kita Tahan Kita Akan Ganti Benang Dengan Warna Yang Satunya Belum Kita Putus Slip Slip Di Lubang Tiga Rantai Yang Awal Seperti ini Setelah Itu Kita Lanjut Membuat Satu Rantai Kemudian Masuk Di Lubang Yang Sama Membuat SC Nah Kita Skip Satu Lubang Lubang DC Yang Ini Kita Membuat Triple Croce Di Lubang Triple Croce Yang Bawah Di Bagian Front Push Jangan Lupa Kita Skip Satu Lubang DC Kemudian Membuat Tiga SC Nah Seperti Ini Setelah Itu Membuat Triple Croce Masuk Di Lubang Triple Croce Yang Bawah Bagian Front Push Skip Satu Lubang Membuat Membuat Tiga SC Membuat Front Push Triple Croce Di Bagian Yang Ini Skip Satu Lubang Membuat Tiga SC Nah Untuk Motif Motif Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Lakukan Cara Yang Sama Memutar Disesuaikan Dengan Tinggi Yang Diinginkan Kita Nanti Bertemu Di Motif Baris Terakhir Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Motif Terakhir Kita Slip Teach Di SC Yang Awal Nah Untuk Motif Yang Dihasilkan Jadinya Seperti Ini Sangat Cantik Sekali Sekarang Kita Akan Membuat SC Memutar Sebanyak Sepuluh Baris Ya Nah Ini Akan Kita Lanjutkan Membuat Satu Rantai Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Seperti Ini Lakukan Cara Yang Sama Disini Kita Membuat Sebanyak Sepuluh Baris Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Kita Nanti Bertemu Di Baris Ke Sepuluh Akhir Ya Nah Disini Kita Sudah Sampai Di Tiga Rantai Untuk Di Baris Ketiga Kita Beri Penanda Seperti Ini Caranya Kita Ukur Terlebih Dahulu Untuk Panjang Bibir Tas Kurang Lebih Ada 20 cm Kemudian Kita Beri Jarak Dari Kiri Ke Kanan Ada 6 cm Kemudian Kanan Kekiri Juga 6 cm Setelah Kita Beri Penanda Seperti Ini Kita Lanjut Membuat SC Di setiap Lubang Sampai Di bagian Penanda Warna Biru Nah Disini Kita Lanjutkan Nah Kita Nanti Bertemu Di Penanda Warna Biru Sebelum Sampai Ke Penanda Kita Beri Jarak Satu Lubang Kemudian Membuat Dua Rantai Kita Lepas Penandanya Seperti Ini Kita Skip Dua Lubang Membuat SC Di setiap Lubang Seperti Ini Nah Kita Lanjut Sampai Di bagian Penanda Warna Ungu Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di bagian Penanda Seperti Ini Kita Membuat Dua Rantai Penandanya Kita Lepas Nah Kita Skip Lubang Penanda Dan Lubang Sebelahnya Jadi Kita Skip Dua Lubang Lanjut Membuat SC Di setiap Lubang Seperti Ini Nah Kita Nanti Bertemu Di penanda Yang warna Ungu Ini Ya Kalau Enggak Gitu Caranya Sama Persis Seperti Di Bagian Penanda Warna Yang Biru Tadi Dan Penanda Yang Warna Ungu Nah Kita Nanti Bertemu Di Bagian Lubang Yang Awal Ini Ini Kita Lanjutkan Terlebih Dahulu Caranya Sama Persis Ya Di Bagian Sini Nanti Kita Skip Dua Lubang Untuk Sebagai Tempat Handlenya Nanti Di Bagian Penanda Kita Skip Dua Lubang Ya Nah Disini Kita Sudah Sampai Di Dua Rantai Yang Awal Seperti Ini Jadi Untuk Dua Rantai Ini Kita Isi Dengan Dua SC Seperti Ini Kemudian Lanjut Membuat SC Di Setiap Lubang Nah Lakukan Cara Yang Sama Memutar Kita Nanti Bertemu Di Baris Ke Sepuluh Akhir Untuk Dua Rantai Lubang Dua Rantai Kita Isi Dengan Dua SC Jangan Sampai Terlewat Ya Sudah Sudah Sampai Di Baris Ke Sepuluh Akhir Kita Slip Stitch Nah Seperti Ini Kita Putuskan Benah Nah Seperti Sisa Benangnya Ini Nanti Kita Masukkan Atau Kita Rapikan Di Bagian Dalam Menggunakan Jarum Tapestry Alas Bisa Kita Beri Busati Untuk Dalamnya Bisa Kita Beri Inner Dan Bagian Dalam Disini Bisa Kita Beri Kancing Magnet Di Bagian Tengah Ya Jika Tidak Diberi Kancing Magnet Juga Bisa Disini Akan Kita Pasang Untuk Bagian Penutup Seperti Ini Untuk Pembuatan Penutup Caranya Sama Seperti Di Video Yang Ini Kalian Bisa Langsung Cek Di Beranda Untuk Video Yang Ini Seperti Ini Nah Disini Akan Kita Siapkan Benangnya Terlebih Dahulu Nah Disini Sudah Kita Pasang Untuk Kancing Caranya Kita Ukur Terlebih Dahulu Untuk Bibir Kas Seperti Ini Kemudian Kita Cari Titik Tengah Ada Di Bagian 10 cm Disini Kita Pasang Kancing Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Kita Akan Memasang Penutup Ini Di Bagian Belakang Seperti Ini Nah Seperti Ini Ya Langsung Saja Disini Kita Ukur Sesuai Dengan Kancing Yang Sudah Kita Pasang Tadi Seperti Ini Dan Tadi Sudah Kita Siapkan Untuk Benang Dan Jarum Langsung Saja Kita Jahit Sejajar Dengan Les SC Memutar Ya Seperti Ini Setelah Kita Buat Atau Kita Pasang Di Bagian Badan Tas Sekarang Saatnya Kita Membuat Handle Ya Kita Siapkan Benang Terlebih Dahulu Nah Langsung Saja Disini Sudah Kita Siapkan Benang Yang Pertama Kita Membuat Slip Knot Setelah Itu Membuat Dua Rantai Seperti Ini Masuk Di Lubang Rantai Yang Kedua Dari Hak Pen Ambil Benang Sudah Ada Dua Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Dua Serat Benang Seperti Ini Setelah Itu Kita Masuk Di Lubang Yang Ini Dan Lubang Bawahnya Seperti Ini Kemudian Ambil Benang Sudah Ada Dua Serat Benang Kaitkan Kita Keluarkan Di Dua Serat Benang Kemudian Masuk Di Dua Serat Benang Yang Bawah Ambil Benang Sudah Ada Dua Serat Benang Ambil Benang Masuk Di Dua Serat Benang Yang Bawah Ambil Benang Sudah Ada Dua Serat Benang Kaitkan Ambil Benang Masuk Di Dua Serat Benang Yang Bawah Ambil benang Sudah ada 2 serat benang Ambil benang lagi Kemudian masuk di 2 serat benang yang bawah Ambil benang Kaitkan kita keluarkan di 2 serat benang Ambil benang Di 2 serat benang yang bawah Nah seperti ini Untuk handlenya Jadi kita membuatnya memutar ya Secara berulang-ulang Nah lakukan cara yang sama Disesuaikan dengan panjang yang diinginkan Kita nanti bertemu di Bagian yang Akhir handle ya Nah disini kita sudah sampai Di baris yang terakhir Seperti ini Setelah itu Kita langsung ganti benang Dengan warna Coklat Susu Kaitkan kita keluarkan di 2 serat benang Seperti ini Langsung Kita slip stitch Di setiap lubang Pinggir handle ya Disini Disini langsung saja kita putuskan benang Agak panjang Untuk yang warna putih Nah jadi kita slip stitch di setiap Lubang sampingnya Lubang sampingnya handle Seperti ini Nah seperti ini ya Lakukan cara yang sama Memutar Jadi mengelilingi handle Nanti kita bertemu di bagian Akhir sini Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah disini Ini kita sudah sampai di bagian akhir Untuk handle nya Seperti ini kita slip stitch Nah seperti ini ya Kemudian akan kita pasang di bagian badan tas Yang satunya sudah kita buat Seperti ini Hasilnya Untuk handle Sekarang akan kita pasang di bagian depan ya Nah langsung saja Kita masukkan Kemudian sisa benangnya ini nanti Untuk menjahit Seperti ini Jadi kita jadikan satu Seperti ini ya Benangnya ini nanti Untuk menjahit disini Terima kasih Untuk tas yang dihasilkan Jadinya seperti ini Setelah kita pasang handle Dan penutup tas Sangat cantik sekali Untuk motifnya Bagi teman-teman yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Ikuti terus videoku Dan jangan lupa klik Tombol like Subscribe dan komen Apabila ada salah kata Dan kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya